Terima kasih. Kita cukup. Ya supaya itu barang-barang apa-apa aja supaya jangan dinaikin lah. Ya kalau naik nggak bisa kebeli. Kalau makan dua kali sehari bisa makan sekali sehari. Macam beras kan. Kalau udah mahal dengan apa beli. Sekarang dapat 30 ribu. Sekali makan udah 10 ribu. Paling kecil kan. Dua kali makan 20 ribu. Dan coba beli rokok. Udah no. Jadi dapat sehari habis sehari. Kalau buat saya sendiri terutama masalah pendidikan anak. Kedua masalah biasa ibu-ibu sembako. Ya nggak semuanya gratis lah. Kalau dari pemerintah kan hanya buku, bangunan sekolah, dan pendidikan. Kita mungkin tahu dari segi pakaiannya kan beli sendiri. Selama ini kan pemerintah yang lama katanya gratis-gratis kan. Pengeluaran yang untuk buku yang tetek bengek itu kan masih gede Pak. Jadi kata-kata gratis itu juga nggak seimbang sama bicaranya gitu. Tetap aja Pak ya. Karena kalau macam masyarakat seperti kita, nggak bisa ke rumah sakit besar Pak. Otomatis paling nggak. Bidang, biayasan, paling itu. Atau dokter-dokter praktek umum, paling itu. Nggak bisa ke rumah sakit. Kebetulan, Alhamdulillah, untungnya belum pernah sakit selama ini. Jadi belum terasa. Itu udah cukup. Saya yang merasakan. Ya kan baru dua kali bayar BPJS, gratis rumah sakit. Itu udah cukup bagus. Ya supaya orang kecil diperhatiin lah. Supaya kerjanya dikasih yang cocok, yang layak lah. Supaya itu pendapatan agak banyak kan bisa menyimpan. Ya harapannya sih supaya Jokowi bisa menerapkan rakyat dengan sesuai dengan harapan rakyat yang benar-benar gitu. Korupsi harus diberantas gitu. Pemerintah yang sekarang ini harus memperhatikan rakyat yang di bawah. Dengan banyak lapangan kerja, ya gaji-gaji buru sesuai dengan keadaan yang di rumah gitu. Kalau rakyat miskin mesti diperhatiin tuh, masalahnya kan dia mau bergerak. Lebih leluasa kan gak bisa. Seperti saya contohnya, cuman bisanya nyepir bajenya nyepir bajenya. Kalau orang yang sekolahnya tinggi kan mungkin dia bisa bekerja lebih leluasa karena dia punya ijazah. Kalau rakyat kecil kan biasanya dia punya kemampuan atau dia punya keterampilan kan cuma sebatas, Pak. Gak banyak orang-orang yang ya pada sekolah tinggi itu. Ya hebatnya kayak saya ngertinya supir bajenya supir bajenya. Yang paling dilimpang supir bajenya ngertinya cuman hal itu. Yang lain-lainnya saya gak bisa mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!